Kementerian Pemuda dan Olahraga kebutuhan pemuda yang harus dilakukan bersama pemerintah daerah dan pusat untuk bagaimana memberdayakan secara maksimal pemuda di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pasalnya, anak-anak muda di Pegunungan Bintang memiliki sejumlah minat dan bakat yang luar biasa. Namun itu tidak ditunjang dengan kebijakan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Kedatangan Bupati Spei di Kemenpora pada Kamis 31 Agustus tersebut salah satu yang diperjuangkan adalah adanya sarana olahraga yang harus diintervensi langsung oleh Kemenpora. Misalnya pembangunan stadion atau lapangan sepak bola. Karena Pegunungan Bintang memiliki potensi dalam bidang sepak bola yang sangat baik, bahkan telah berprestasi. Namun sayangnya hal itu tidak ditunjang dengan sarana yang memadai. Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Yohan menerima kunjungan Bupati Spei saat itu dan menyampaikan Menpora siap memberi prioritas kepada Pegunungan Bintang dengan program pemberdayaan pemuda. Yohan menjelaskan langkah Bupati Spei untuk melihat dan memberdayakan pemuda adalah sangat tepat untuk generasi muda Pegunungan Bintang ke depan akan lebih maju dan berkembang, khususnya dalam bidang kepemudaan. Yohan juga menyebut Pemda akan segera melakukan rencana aksi daerah khusus bidang kepemudaan untuk selanjutnya di respon pihak Kementerian. Pemuda Indonesia itu kan tentunya yang akan memegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Terutama ketika Indonesia masuk ke era Indonesia Emas 2045. Nah sehingga pembangunan pemuda yang melalui Undang-Undang 40 tahun 2009 itu dilakukan melalui pelayanan kepemudaan itu juga harus berlaku di seluruh pelosok tanah air termasuk di Kabupaten Pegunungan Bintang. Nah penduduk Kabupaten Bintang yang jumlahnya 125 ribu berarti pemudanya ada kira-kira sekitar 24 persen ada kira-kira sekitar 30 sampai 40 ribu nah itu harus betul-betul diberikan pelayanan kepemudaan agar pembangunan kepemudaan itu bisa berlangsung dengan baik sehingga pemuda itu bisa dipersiapkan sebaik-baiknya supaya ketika masanya memegang tapuk kepemimpinan mereka sudah siap. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus saling bahu-membau untuk membangun terkait dengan pelayanan kepemudaan ini. apa yang bisa dilayani di dalam pelayanan kepemudaan itu banyak saja mulai dari proses penyadaran nah jadi penyadaran bagaimana pemuda itu mampu untuk mengadaptasi terhadap perubahan-perubahan apapun yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua pemberdayaan pemuda itu juga harus diberdayakan supaya pemuda itu mampu untuk mandiri nah setelah mandiri baru pemuda itu harus dikembangkan dari sisi kepemimpinannya dari sisi kewirausahanya maupun dari sisi kepeloporannya nah dalam hal ini maka pemuda itu tentunya siap untuk melakukan atau memegang tapuk kepemimpinan di masa yang akan datang. Nah pemuda pegunungan bintang tentunya harus betul-betul juga siap untuk nantinya diberikan estafet kepemimpinan. Nah program tentunya di Kabupaten Bintang pemerintah daerah Kabupaten Bintang juga harus bisa mengarahkan bisa ikut ambil bagian untuk bisa memberdayakan mengembangkan pemuda yang ada di sana. Demikian update berita dari Okmin TV untuk Anda hari ini. Agnina beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.